Halo guys, welcome back to my channel youtube Halo guys, video kali ini guys Jadi kalian harus nonton videoku sebelumnya dulu Yang bedah labubu itu Jadi, kemarin tuh aku buat konten Bedah kunika labubu Itu request kalian ya guys ya Dan, aku dikagetkan Pas aku bedah labubu itu kayak ada tulisan 666 gitu guys Jadi pas aku bedah, kalian bisa lihat Video sebelumnya Nanti aku kasih tau cuplikannya Nah, disitu tuh pas aku bedah Kan aku pertamanya kan kayak yaudah bedah biasa aja gitu guys Aku bedah Eh, tiba-tiba kok muncul Nomor kayak 666 gitu Warnanya merah ya guys ya nomornya itu Dan, aku lumayan serem banget guys Dan, kali ini guys Aku bakal coba buat Bedah lagi Soalnya kan kalian tuh kan aku Bedah labubunya tuh kayak cuma Barut Barut dikit banget ya kayak baru dikit Tetapnya gak gali-gali lagi dalamnya itu ada apanya Cuma Kayak aku lah cuma langsung pas aku buka Itu tiba-tiba langsung ada kertas Dan tinggal ditarik aja gitu kertas Nanti kayak gampang banget gitu loh guys Dan pas aku lihat itu Langsung muncul lah si 666 itu Dan aku bakal bahas Karena aku kemarin tuh gak sempet bahas Apa itu 666 Jadi Buat Kalian yang gak tau Jadi nomor 666 itu dikaitkan dengan nomor Kayak Yang paling horror gitu lah guys ya Jadi nomor 666 itu bisa disebut dengan Angka setan Kalau gak ya angka iblis Dan dikaitkan lah dengan iblis guys Dan ada simbol apa Kayak simbol angka kejam Kayak gitu-gitu Tapi ada juga sih Jadi sesuai Kepercayaan masing-masing Cuma kebanyakan itu Pada bilang itu angka setan Angka satanik gitu Tapi ngeri juga ya guys Aku langsung reading loh Kesoannya aku langsung buka Kayak So ini gede banget sih So guys langsung aja Ih ini ada Teka-tekis sataniknya Lihat Oke guys langsung aja Kita bakal gali lagi Si bunyikan lapunya Aku udah bawa bunyikan lapunya Dan ini kalian bisa lihat sendiri Kalau udah robek Karena udah bedah kemarin So langsung aja kita bakal lihat Apa di dalamnya guys Tuh Gak usah duduk apa Si bunyikanya ini Lapunya gak usah tutup guys Lapunya gak usah tutup ya Nah kena cek ini Nah Easy man Oke guys Jadi ini maaf ya Aku cepik ya lapunya Karena Aku gak tau mau naruh dimana lagi So Yes Ini gue bernyikan lapunya Disini udah ada robek Karena udah aku bedah kemarin Nah cuman kan tadi kan Kemarin tuh pas aku bedah Itu langsung kayak Disini tuh langsung kayak Muncul kaktas dulu guys Kemarin itu Jadi aku langsung narik Jadi aku gak sempet kayak Cari-cari lagi Ada apa di tubuh labu ini Cuman Ini ya guys ya Kita bakal coba ya Kayak instingku tuh Gak akan ada lagi Kayak soalnya kayak Tuh Ini kayak busa-busa gitu guys Aku gali dalamnya ya Gak ada apa-apanya eh Eh Kayak ada sesuatu guys Serius Eh Oh my god ada kertas lagi Ada kertas lagi guys Ada kertas lagi Selamat Oh my god man Ada kertas lagi Oh my god Kata-kata guys Kenapa anda mau bedah lapu ini Oh my god Oh my god guys Serius Kayak ada kertas-kertas kayak gitu Ini meni banget gak sih Kok dia bisa tau ya Apa dia sengaja Naruh Kertas ini Karena Dia tau Aku bakal ngebedah lapu-bunya Soalnya kan aku juga mendapatkan Penyakar lapu ini Itu dari pakar misterius kan guys Tuh Kenapa anda ngebedah lapu ini Kok gak habis pikir sih Dengan kata-kata ini Aku Aku kira tuh Gak bakal ada Kertas lagi Selain kertas 666 kemarin Ternyata tuh Ada Ini guys Ini cuma kertas biasa Soalnya kita bakal Taruh dulu Kita bakal cari lagi Ada apa yang ada di dalam Penyakar lapu ini ya guys Ya Lada apa-apa ya Kita coba cari yang atas Maaf ya Maaf ya bubuk Tuh Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa guys Jadi cuma itu doang kali ya Tuh ini aku tarik dulu Oke guys Jadi gak ada apa-apa Sekarang kita Coba taruh lagi Oke guys Jadi cuma ada itu aja Tadi pas aku lihat Banyak kalau bubunya Dan aku gak nemuin Apa-apa lagi Cuma aku nemuin Kertas ini Yang kulisannya Kenapa anda mudah Eh Ada telepon guys Ada telepon Nampak gak dikenal Selesai kita angkat gak ya Aku takut banget sih Selesai aku bingung Aku takut banget Udah kita angkat aja Halo Halo Tolong kembalikan Apu ini Ketempat yang semestinya Maksudnya gimana Masnya ini pemilik Apu punya Iya kembalikan Tapi kok lapu punya Tiba-tiba Ada di rumah saya Kemarin Gak tau sih Pengirimnya Jawab dulu dong Kak Pertanyaannya Kembalikan Apu Baik Akan aku Kembalikan Kemana Saya akan Mengirimkan Alamat Ke nomor Anda Halo Halo Dimartiin guys Serius Dia tuh bilang Kalau Serius Ini aneh banget Bersamaan Pembedala Bupu ini Jadi aku Telepon Kayak ada orang Yang mengatas Namakan Dia tuh Kayak seakan-akan Itu pemilik Lapu punya Dia nyuruh Aku ngembalikan Lapu punya Ketempat yang semestinya Dan aku tuh Pindu Dimana Aku juga ngomong Kenapa Tiba-tiba Lapu punya Terdiri rumah Tiba-rumah Aku kan Cuma Dia cuma Ngekeh Kayak ngomong Kembalikan Iya Tolong Kembalikan Iya Kembalikan Kayak gitu Aku ngomong Baik Aku kembalikan Tapi Dimana Dia bilang Bakal Ngasih Tahu Alamat Kayak Untuk Kirim Alamat Oh my god Alamat Ujima 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 Ujima